Intro Sebanyak 258 mahasiswa dari berbagai program perguruan tinggi mandiri Gotong Royong membangun desa TB3 Hadir di 26 desa sekabupaten Sumedang Dilepas penjabat bupati Sumedang bertempat di Pendopo, pusat pemerintahan Sumedang Penjabat bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan Pihaknya melepas 258 mahasiswa Bersama dosen pembimbing untuk melaksanakan program perguruan tinggi mandiri Gotong Royong Membangun desa tipe 3 di 26 desa 26 kecamatan Ini adalah kerjasama antara LLDIKTI wilayah 4 Dengan Pemda Kabupaten Sumedang dengan 48 perguruan tinggi Diharapkan ini bisa meningkatkan kegiatan masyarakat Dan bisa memberi bekal kepada mahasiswa dalam rangka merdeka belajar Kita melepas 258 mahasiswa bersama dosen pembimbing Untuk melaksanakan program perguruan tinggi mandiri Gotong Royong membangun desa tipe 3 di 26 desa 26 kecamatan Dan ini adalah kerjasama antara LLDIKTI wilayah 4 Dengan Pemda Kabupaten Sumedang Dengan 48 perguruan tinggi luar biasa Kita Gotong Royong, kita Iuran, kita Patungan Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kejadian masyarakat di satu sisi Isi yang lain juga memberikan bekal yang luar biasa kepada adik-adik mahasiswa dalam rangka merdeka belajar Ini adalah pembelajaran kontekstual Jadi adik-adik mahasiswa betul-betul nanti aktualisasi di lapangan Dan pasti multiplayer efek untuk yang bersambutan dan masa depannya Bagi kami juga Pemda Kabupaten Sumedang jelas manfaatnya sangat besar Ada 3 KPI yang kita gulitkan hasil kesepakatan dengan LLDIKTI dan apelakang-apelakang tinggi Yang pertama KPI-nya adalah meningkatnya literasi masyarakat miskin Ya khusus untuk masyarakat miskin yang ekstrim itu 100% Yang masyarakat miskin pada umumnya minimal 50% Kemudian yang kedua zero new stunting Tidak ada stunting yang baru Targetnya 100% Dan yang ketiga meningkatnya daya saing desa Minimal satu desa, satu produk unggulan Itu indikator kinerja utama atau KPI Pelaksanaan KKN Tematik Gotong Royong Membangun Desa Sebuah kerobosan yang luar biasa Berangkat dari kebutuhan, berangkat dari tujuan Dan dilakukan secara Gotong Royong Mudah-mudahan bukan hanya berumur-umur untuk kompetensi muda Tapi juga memberikan inspirasi untuk kompetensi kota lainnya di Jambaran Bahkan di Indonesia